Hai kalau teman-teman kembali lagi di channel saya DJFB ya kali ini kita kedatangan sodak baru ya saya akan mengetes seperti apa lampunya dan ini adalah Hai lampu tepak Hai lampu tembak laser ya laser D2 ya atau Vokman bisa disebut Hai modelnya itu seperti ini ya temen-temen ya di tengah ini ada lensanya yang bikin sinarnya itu jadi kayak rapi gitu ya temen-temen nanti kita tes aja untuk ininya pekingnya seperti ini Hai tapi untuk peking kita enggak mematok di sini saja ya temen-temen karena pekingan setiap waktu akan berubah-berubah ya temen-temen tergantungnya lady saja Hai cuman untuk kualitas tetap sama gitu ya kita kalau untuk pekingan dia akan berubah-berubah terus ya temen-temen di sini ini ada keterangannya ada dua warna ini kuning dan putih ya ini nyalanya itu bisa jauh dekat gitu ya temen-temen kuning lampu dekat putihnya lampu jauh gitu ya temen-temen Oke untuk disini ya ini adalah voltase DC arus aki ya atau DC ya itu mulai dari 9 volt sampai 36 volt itu bisa pakai lampu ini untuk untuk ininya umurnya umur lampu ini dia tertulis 30.000 jam ya temen-temen cuman ini hanya tulisan ini bukan termasuk patokan ya temen-temen dia bisa lebih lama dari yang disebut ataupun bisa lebih cepat dari yang disebut gitu ya temen-temen jadi untuk ininya kadang bukan patokan ini hanya perkiraan juga perkiraan saja gitu ya Oke untuk LM nya ini 3000 ya ini sinarnya sangat bagus untuk watnya dia satu 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 biji ini satu biji begini 20watt ya 20watt per satu ya LED nya dia Korean LED chip ya temen-temen Oke seperti itu aja keterangannya kita akan lihat dalamnya disini adalah drivernya temen-temen ini adalah drivernya drivernya tentu ada dua ya ini Hai lampunya ini satu kotak dia ada isi dua ya temen-temen Hai sama kayak di depan satu kotak dia ada isi dua Hai sebelum saya mulai saya sebutin dulu harga yang saya jual ya temen-temen harga yang saya jual adalah harga satu biji ya temen-temen satu biji ada bracketnya ada drivernya ada baut-bautnya ya nanti ya jadi yang harga yang kita jual ada harga satu biji ini sudah jelas harganya satu biji kalau begini dua biji namanya dua biji ada usah pasang ya jadi harga yang saya sudah jual saya perlu kasih tahu lagi ini adalah harga satu biji seperti ini ya oke terus ada bracketnya gitu ya teman-teman untuk pembelian satu biji itu di enggak dilengkapi dus ini ya Hai kecuali udah ada yang beli satu nih terus akan bagian nomor dua nah baru kemungkinan dapat satu sini gitu ya Jadi kalau beli satu biji itu enggak ada dusnya gitu ya seperti itu untuk tampilan depannya seperti ini tuh kelihatan di dalam itu lednya ada dua warna ya temen-temen ini ukurannya sangat kecil tapi lampu ini sangat terang ya temen-temen sangat rekomen tuh sangat kecil sekali cuman sinarnya sangat terang sekali menurut saya ya harga juga bagus lah gitu ya untuk kakinya ini ada kaki begini jadi bisa pasang begini kelihatan bisa pasang begini nah dimiringin ya kabelnya ini dimiringin seperti ini cuman kalau pasang begini sinarnya itu jadi begini ya Hai kalau pasangnya miring begini sinarnya jadi begini kalau teman-teman pasangnya begini sinarnya itu jadi begini ya jadi sangat mudah dipahami Oke untuk bahannya dia adalah bahan Almonium gitu ya Almonium disebut Almonium biasanya Hai hanya Almonium seperti ini Hai ya Hai ini adalah kabelnya Hai kabelnya ada sambungan lumayan panjang teman-teman digabung dengan yang ini Hai kalau belakang sini dia ada kipasnya nih bagian dalam sini ini ada kipas pendinginnya ya Hai kipasnya tahan air kok setelah untuk ini pendinginnya menggunakan kipas Hai karena lampu ini wadnya kecil lumayan gede ya wadnya ya gitu ya jadi dia kasih kipas Hai supaya menjaga kestabilan suhu gitu ya untuk kepanasannya gitu ya Oke di depannya kayak ada begini Hai Oke sudah lengkap untuk lampunya kita coba ukur buletnya itu 3,5 senti ya untuk ukuran buletnya 3,5 senti Hai untuk panjangnya ini kita sebut panjang aja ini lima sentian ya teman-teman sampai di ujung ini lensa lima sentian untuk panjangnya ya oke Ayo kita lanjut untuk pemasangan ini ya Hai disini pemasangan soketnya jangan main asal colok Hai harus diperhatiin sebelum dicolok ya teman-teman disini terlihat disini ada kakinya ini tuh ini ada kakinya tentunya kalau disini ada kakinya dalam sini juga ada kakinya gitu ya Hai saya coba lihat dulu nah Hai mungkin mungkin kurang terlihat ya kakinya di bawah sini nih Hai Oke teman-teman bisa lihat aja nanti ketika diterima tinggal dipastiin aja kakinya ya Nah baru teman-teman disini dikunci nih ini ada kunciannya disini kalau teman-teman salah colok Hai atau dipaksain coloknya itu lampunya enggak akan nyala ya atau bisa terjadi kerusakan gitu ya karena ada kesalahan kabelnya dan bisa konflik nantinya ya oke ini adalah drivernya Hai ya kabelnya ada tiga masing-masing kabel dia ada fungsinya ya hitam sebagai negatif merah positif kuning positif kita akan tes aja ya teman-teman fungsi kabelnya apa saja di sini hitam kita pasang ke hitam Hai kita disini tes dulu kabelnya Hai drivernya dicabut hai 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 oke kita lanjut tadi adaptornya kecabut lupa di gelok nah disini yang saya pasang adalah kabel merah ya teman-teman kabel merah itu nyalanya putih seperti ini kabel merah fungsi kabelnya itu putih Hai seperti ini Hai untuk lampu ini dia Hai enggak silau ya kalau pasangnya di bawah motor gitu enggak silau cuman kalau disorot ke atas dia akan gelau gitu ya jadi pemasangannya itu jangan hadapnya tinggi banget gitu itu enggak silau kalau di sini kabel kuning nyala kuning ya temen-temen Hai nah Hai di sini teman-teman ketika pasang Hai pasang merah putih nih ya Hai kan lampu jauhnya itu warna putih Hai terus kalau saya pasang barengan dua ini dia akan nyala kuning ya ketika kabel kuning saya lepas dia akan nyala putih kalau saya tempel lagi kabel kuning dia akan nyala kuning Hai jadi di sini Hai eh saya berikan Hai kayak contoh gitu ya cara pasangnya ya teman-teman Hai saya kayak berikan contoh aja gitu ya tapi untuk pasang teman-teman itu terserah gitu ya di sini kita umpamain aja ya di sini hitam pasang dan hitam negatif ya Hai saya umpamain ini adalah kabel daya motor Hai nah hitam pasang daya dengan hitam Hai nah Hai Oke saya umpamain ini saya pasang dan hitam terus ini saya gabungin Hai ya saya gabungin kalau digabungin begini tadi yang nyala kan akan nyala kuning Hai ya putih enggak akan nyala Hai jadi cara kita nyalain putihnya kita tinggal tambahin saka aja atau push-on gitu ya Hai tambah saka Hai untuk kabel kuningnya saja untuk matikan dan hidupkan untuk kabel kuningnya gitu ya Hai ketika kita nyalain kabel kuningnya Hai ya Hai lampu kuning akan menyala ketika kita matikan lampu kuningnya Hai lampu nyala putih akan menyala gitu ya teman-teman seperti itu saja Hai tapi yang perlu diketahui di sini Hai di sini kabel hitam Hai negatif Hai kuning positif nyala kuning merah positif Hai nyala putih ya teman-teman Hai tadi hanya kayak saya berikan contoh aja ya teman-teman Hai kalau untuk pemasangan itu kembali lagi ke teman-teman Hai maunya pasangnya seperti gimana caranya gitu ya Hai tadi hanya sekedar saya beli saran aja gitu Oke untuk lampunya kita sudah lengkap reviewnya kita akan kejelas untuk tes sinarnya yang kita lihat seperti apa Hai Oh ya sebelumnya saya lupa untuk Hai melihatkan kipasnya yang enggak kelihatan ya teman-teman Hai saya akan ya berikan suaranya aja gitu ya Hai suaranya itu halus ya teman-teman mungkin enggak kedengeran mungkin di di ininya saya di handsetnya saya ya Hai tadi suaranya harus terus nempel sampai ke telinga itu kipasnya baru kedengaran bunyinya ya itu sangat bagus menurut saya untuk suara kipasnya Oke untuk link pembelian seperti biasa nanti ada di deskripsi video ini ya itu tinggal di klik aja mau beli di aplikasi apa ya teman-teman Hai untuk harga sudah saya sebutin tadi harganya satu biji satu biji dengan ada bracketnya ya nanti ya ini yang breket sepacang nanti kita akan pisahin jadi breket Hai satu biji Oke jadi nanti ketika diterima satu itu saya enggak perlu jawab lagi karena di video ini sudah saya jelasin dengan jelas bahwa yang saya jual ini adalah satu biji ya teman-teman Oke jadilah pembeli yang selalu utamain baca deskripsi sebelum beli barangnya jadi enggak perlu salahin kalahin belapak seperti itu saya enggak masalah disalahin asal yang disalahin itu benar gitu ya teman-teman jadi kita berjualan di sebuah aplikasi tentunya ada sebuah judul ada sebuah deskripsi di deskripsi itu tertulis misalkan produk yang ada warna itu tertulis kadang tertulis ya ada pilihan varian apa gitu ya tapi ketika order itu harus memilih lagi di atas itu memilih varian warna apa gitu ya bukan pakai catatan lagi sekarang sekarang semua aplikasi itu tertedia pilihan varian ya jadi teman-teman yang enggak tahu atau kurang tahu itu bisa belajar di YouTube gitu ya gimana sih jarang order gitu ya tapi jangan main asal order aja gitu ketika mau warna biru itu misalkan ya tapi ordernya warna putih setelah sampai kita yang disalahin lagi gitu ya itu itu enggak benar gitu ya kita jualan sudah jelas aplikasi menyediain pilihan warna variannya tinggal di order saja mau lima mau berapa warna itu juga bisa tinggal dipilih dulu satu masukin keranjang terus nanti pilih lagi satu masukin lagi keranjang gitu ya ini hanya kayak beri penjelasan ya teman-teman sebagai edukasi gitu ya disebutnya oke seperti itu saja yang bisa saya sampaikan supaya pembeli sedikit mengerti ya teman-teman untuk varian yang ada warna itu ada varian koda gitu ya oke seperti itu saja kita akan langsung ke jalan ini oke teman-teman kita sudah sampai di jalan ini adalah lampu fog lamp D2 nya ya seperti ini kita akan tes seperti apa sih terang lampu ini ya oke kita akan tes dulu kabel kuning kita nyalain ada orang oke kita lihat itu adalah kondisi jalan sebelum kita nyalain lampunya seperti itu ya disini ini ada penerangan jalannya dari lampu jalannya oke kita nyalain aja langsung nah ini adalah nyala kabel kuningnya ya teman-teman terang kan untuk sinarnya bagus walaupun sudah jauh sinarnya masih bagus seperti ini ya oke coba lampu putihnya ini adalah lampu putihnya ya teman-teman sangat terang dan sangat fokus ya rekomen sekali untuk lampu ini ya teman-teman sinarnya oke banget dia satu jalan sudah full ini nih nah terangnya juga bagus banget ini mah coba nyalain lampu kuningnya nah kuningnya juga bagus banget nih saya coba sorot kesini nah oke lampu putihnya nah ketika lampu putihnya nyala sangat terang ya teman-teman kita akan tunjukin lampu jauh dan lampu dekatnya kita nyalain tempelin kabel kuning nah ini adalah posisi lampu dekatnya ya teman-teman kita lepasin lampu kuningnya nah seperti itu lagi oke nah seperti itu yang kita maksud adalah lampu jauh dekat ya teman-teman yang saya maksud lagi yang tadi ini kan lampunya bisa miring begini nah kalau dipasang miring sinarnya juga miring gitu ya teman-teman seperti yang tadi saya maksud jadi pasangnya posisinya seperti ini aja ya nah posisinya itu seperti ini aja ya teman-teman jadi sinarnya seperti ini kalau pasang miring itu gak bisa sinarnya juga jadi miring seperti ini ini akan sangat gak enak untuk dilihat ya teman-teman jadi memang lampu ini khususnya pasangnya begini ya teman-teman oke untuk kerangnya sangat bagus sangat rekomen lampu ini ya teman-teman lihat sendiri sinarnya nah oke untuk videonya sampai disini saja sekian dan terima kasih ya sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.